ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman balik lagi di channel saya nah seperti janji saya sebelumnya saya mau buat konsep konten yang berisi atau membahas atau membedah mengulas mereview akun-akun para youtuber ya khususnya youtuber-youtuber yang bertipe kontennya ini tutorial teman-teman ya tutorial mengolah akun kojek siapa mereka mungkin yang akan di kepala saya sementara ini yaitu channelnya terus sentry terus bang plat bang juple terus ada yang satu lagi yang menarik yang menurut saya menarik yang sambil live on beat itu bang imam ya bang imam chage ya teman-teman ya bang imam chage itu yang akan kita bedah tapi bang imam chage ini gak lebih ke live on beat ya teman-teman ya kalau untuk tutorialnya memang dia langsung langsung dia terapin langsung ya jadi gak terlalu banyak penyampaian tentang tutorial gitu teman-teman nah dari yang ketiga ini nah dari yang ketiga ini yaitu bang plat bang dosen terus bang juple ini kan pasti kalian udah tau ya ketiganya ini kontennya ini tipenya 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 tutorial mengolah aku nah siap siapa dulu yang bakal saya bahas nah kali ini tapi sebelumnya ini teman-teman ya saya mau jelasin konten ini bukan untuk singgung menyinggung ya teman-teman ya bukan untuk menyinggung bukan untuk menjulitin atau apapun ini hanya sebatas ulasan ulasannya itu ulasan itu berdasarkan analisa saya aja ya bisa bener bisa salah saya itu seneng apa suka nganalisa jadi ilmu-ilmu jadi ilmu saya itu yang saya terapin yang saya buat konten itu emang hasil dari analisa teman-teman dari hasil sebuah analisa entah dari analisa akun saya sendiri analisa akun teman-teman di lapangan dan analisa akun-akun teman-teman yang ada di grup saya teman-teman ya nah oke jadi itu dulu yang harus kalian ketahui ini bukan konten untuk menyinggung ya sekali lagi ya kalau untuk salah atau sesuai atau enggaknya kalian nilai aja sendiri lah kalian bisa ambil manfaatnya pasti ini ada manfaatnya teman-teman bisa kalian tiru ya apa yang bakal saya sampaikan kenapa akun-akun dari youtuber-youtuber ini masih bagus atau masih bagus atau enggaknya ini kalian bisa pelajari itu ada manfaatnya pastinya ya nah kali ini yang akan saya bahas atau yang saya analisa atau hasil analisa saya atau saya bakal ulas yaitu pertama akunnya bangtrai atau dosentrai channel dosentrai nah ada beberapa poin yang udah saya tangkep ya teman-teman ada beberapa poin kurang lebihnya hampir mirip sama penyampaian saya penjelasan saya yang sering saya kasih tau ke kalian semua ya teman-teman ya ada beberapa yang mirip ya teman-teman ya tapi gak semua karena bangtrai kan gak nyortir kalau saya nyortir hanya itu aja perbedaannya sisanya hampir hampir mirip-mirip lah ya oke langsung aja apa sih pertama poin-poinnya bang nah mungkin kalian harus tau ini saya udah dapet poinnya ada 4 teman-teman ya nah yang pertama yaitu beliau itu fokus untuk meningkatkan level akunnya level pendapatannya tinggi teman-teman ya level pendapatan akunnya tinggi cukup tinggi ya di atas 300 ratenya bahkan rata-rata mungkin 350 ribu itu udah pasti ya teman-teman ya itu yang pertama teman-teman ya level pendapatannya tinggi ibaratnya ya kalau dibilang super gacor ya enggak cuman tinggi gacor gitu lah ibaratnya levelnya tinggi udah 350 ke atas kan tinggi ya ibaratnya udah termasuk tinggi nah itu yang pertama pendapatannya cukup tinggi ya kenapa akun beliau itu sekalinya on itu bagus terus gitu teman-teman ya terus kedua apa kedua ini ini teman-teman ya pola ngebitnya itu melipir teman-teman ya enggak terlalu banyak yem kalian lihat sendiri ya saya itu suka ngeliatin teman-teman saya bukan enggak ngeliatin ini akun-akun youtuber itu enggak saya enggak bukan saya enggak ngeliat teman-teman saya pelajari juga saya lihat karena itu pasti ada manfaatnya buat saya dan kedepannya pasti ada yang perlu saya sampaikan di kalian saya gabung ilmunya nah yang kedua tadi ya banyak melipir atau mobile seperti yang saya sebutin banyak melipir mobile enggak terlalu banyak diem teman-teman ya bahkan sekalipun dia di malam hari itu melipirnya banyak atau pagi pun sama aja emang tipenya kayak gitu itu hampir mirip-mirip kayak saya cara cara mojeknya sering bergerak gitu teman-teman ya itu yang kedua melipir mobile terus yang ketiga apa yang ketiga adalah layanan ya teman-teman ya layanan ini beliau jelas goret ya teman-teman ya udah pernah ini juga cocok masuk ke penjelasan saya goret ya goret itu emang paling bagus apalagi satu layanan teman-teman ya ya satu layanan terus goret itu lebih bagus itu akun sampingan aja saya tekanin saya rekomendasiin buat goret apalagi full time itu lebih bagus kalau motornya sehat badannya kuat itu lebih bagus badan sehat motor kuat pasti pendapatannya bagus terus ya kalau saya jujur aja kalau saya kan fisiknya kurang kuat ya pendapatan juga gak bisa sebesar-besar bangtre gitu ya teman-teman ya yang ketiga tadi itu teman-teman ya layanan layanan satu layanan meskipun argonya campur itu gak ngaluh teman-teman ya itu layanan goret itu udah paling top kalau untuk mengolak akun gojek ya teman-teman ya kalau kalian mau berpendapatan berpendapatan di gojek bagus itu saya tekanin saya saranin goret full goret ya teman-teman ya argonya berapapun bebas gitu ya yang penting kalian tanggung jawab yang poin pertama bangtre itu pendapatannya tinggi ya itu yang penting itu tadi ketiga ya tadi apa satu layanan goret kalau goret ini kan mau kemana aja ada jam berapa aja ada sebetulnya tapi tergantung di poin pertama kalau pendapatannya bagus tanggung jawab disini yang poin pertama itu pasti dia akan ngikut terus nah itu tiga ya terus keempat terus keempat ini ini teman-teman ya kalian perhatiin beliau ini onnya jam berapa gitu itu juga cocok sama teori saya lagi-lagi cocok gitu teman-teman ya cocoknya dimana bang cocoknya beliau itu onnya selalu di jam jam apa namanya yang emang ratenya ada ada terus gitu maksudnya ratenya ada coba kalian perhatiin kalau siang beliau jarang ngojek ya kan istirahat terus ya mungkin ada beberapa konten yang beliau ngojek itu ada cuman gak banyak karena alasan panas terus macet itu yang mereka beliau hindari ya itu yang beliau hindari ya macet panas itu juga penting teman-teman ya kenapa dia bisa akunnya cepat nah itu mungkin kalian belum tahu ya ada yang ada yang udah tahu udah menganalisa udah paham kenapa akun bang tra ini temponya itu jadi cepat gitu teman-teman ya itu poinnya ya yang keempat itu jam online-nya itu kan dari ngalong ya teman-teman ya kurang lebih jam 1 atau setengah 1 ya pokoknya lewat jam 12 malam itu atau dini hari sampai jam 9 atau jam 8 pagi lah ya ya terus gitu nah dari situ terus sisanya dilanjutin di sese kedua yaitu setelah maghrib sampai jam 9 atau jam 11 tergantung moodnya lah ya tergantung targetnya dapetnya berapa gitu teman-teman ya mau ngejar target berapa bang tra ini gitu jadi itu pengaruh teman-teman ya kalau saat itu nanti saya bahas satu-satu ya 4 poin itu nah yang pertama dari yang pertama kan tadi pendapatan jelas pendapatan yang paling utama pendapatan bang tra ini cukup tinggi 350 ribu ke atas up ya teman-teman ya bahkan di hanya 4 jam atau 5 jam itu beliau udah sampai 250 ribu atau 200 lah paling minimal ya itu 5 jam segitu terus rata-rata kayak gitu teman-teman ya karena temponya itu udah cepat teman-teman ya dia udah terhindar dari yang namanya macet macet di siang hari terus router-router macet gitu kalaupun macet pas di pagi harinya gak terlalu banyak karena lokasi ordernya itu beliau gak terlalu banyak yang saya perhatiin tuh gak ke arah Jakarta Barat ke Daan Mogot ke Kalideres nah itu itu area pondut saya tuh teman-teman ya itu macetnya bukan main pagi sore itu macet banget beda kalau di selatan itu gak terlalu macetnya paling di Yatot Subroto ya Yatot Subroto kayaknya kalau saya lihat tuh bang tra ini gak ada yang namanya bukan gak ada ya jarang ke arah-arah melewati pancoran ke utara ke atas itu jarang ya jarang kalaupun lewat itu hanya sekedar lewat aja lewat langsung ke Senin kemana gitu ke Menteng itu aja kalau buat ngubek di daerah itu itu aja kayaknya jarang gitu teman-teman ya makanya tempo akun beliau itu cepet teman-teman ya cepet karena pengantarannya jadi cepet terus durasi durasi target per jamnya itu jadi lebih rapat gitu teman-teman jarang ada jam kosongnya nah kenapa akunnya itu cenderung lebih cepet nah akun-akun yang cepet begini kebanyakan emang diawali dengan ngalong gitu teman-teman ya nanti pasti cocok di di konten kreator yang fenomenal selanjutnya yang bakal saya akan bahas nanti cocok sama di beliau ini yang kedua nanti ya di konten selanjutnya jadi itu temponya lebih cepet teman-teman karena per jamnya bisa sampai 3 atau 4 trip 3 atau 4 trip lah ya karena kan argonya campur ya kebanyakan belasan ribu ya belasan ribu kalau 1 jam 3 order ya udah lumayan lah ya kan 15 ribu aja udah 45 ribu nah kalau akun standar saya aja sejam itu 30 ribu kalau udah temponya cepet apalagi ngebit di malam hari itu lebih cepet lagi teman-teman karena disupport sama kelancaran lalu lintasnya jalur lalu lintasnya lebih cepet gitu jadi enak beda sama yang ngebit di pagi sampai sore itu pasti ketemu yang namanya macet di paginya macet di sorenya macet jadi temponya itu lebih lambatan yang itu yang dari pagi sampai sore gitu jadi untuk yang di Jakarta itu emang lebih temponya lebih cepet kalau dia ngalong sampai pagi ketemu pagi paling macet-macetnya tapi pas ketemu menjelang paginya ini dari jam setengah 6 sampai jam 9 ini jam 9 itu macet kan ya kalau tapi beliau area ngebitnya lebih cenderung di jaksel gitu jaksel jaktim jakpus jakpus itu jarang teman-teman yang saya lihat riwayatnya itu kebanyakan di jaksel sama jatim aja nih jaktim maksudnya nah itu yang pertama teman-teman ya pendapatannya kenapa bisa cepet gitu teman-teman nah yang kedua tadi apa teman-teman ya jadi lupa yang kedua tadi ini teman-teman oh iya melipir teman-teman ya melipir nah bang tre ini sering kalau dari videonya kan sering jalan terus oke kita cari sewa yang sini masih banyak nih sewa sini siapa tau bunyi gak bunyi syukur gak bunyi yaudah gitu kan selalu jalan terus gitu jarang berhenti jarang nongkrong jalan terus terus dapet lagi kayak gitu terus ritmenya gitu-gitu aja tapi cepet itu emang emang bagusan begitu kalau emang aku udah cepet ngapain nongkrong-nongkrong ya kan sebelum nongkrong jalan sedikit itu udah melipir sedikit kesini belok kanan dikit aja udah disambar lagi gitu jadi itulah fungsinya melipir mobile atau mobile ya temen-temen ya yang kedua terus yang ketiga saya ulangi lagi layanan layanannya ini full goret ya ini ya full goret jadi gak berubah-berubah jadi akun itu semakin sedikit layanannya semakin jadi fokus satu ini semakin baik karena sistem gojek kan prioritas ya sistem prioritas layanan pendapatan itu makin baik nah jadi akunnya bangtre ini udah satu layanan pendapatannya tinggi jam on beatnya di jam-jam yang gak ada macetnya ibaratnya ya kan hampir jarang hampir ketemu hampir jarang ketemu macet gitu jadi temponya semakin cepet semakin cepet semakin cepet gitu temen-temen ya terus yang keempat tadi yang tadi ya mobile ya harusnya mobile ya yang keempat tadi jadi jadi lupa tuh apa tuh yang kedua ya pokoknya itu deh temen-temen ya jadi mobile temen-temen ya geser yang keempat oh iya di jam layanan sesuai dengan jam layanan goret nah dari jam ah ngalong itu belum tentu ini bang banyak juga goretnya nah kalau akun yang udah level pendapatannya udah tinggi kayak akunnya bangtre ini ya pasti udah diutamain meskipun jam jam ngalong ini gak disarankin untuk akun-akun yang lemah gitu temen-temen ya karena potensi ordernya gak sebanyak pagi sampai sore atau pagi sampai malam itu gitu karena posisi level akunnya bangtre ini udah tinggi udah bagus udah kuat gitu ibaratnya udah dia tinggal ngojek aja jadi ngojek tet ngojek tet ngojek tet on tet gitu aja jadi ritmanya itu udah bagus jadinya jadi gak perlu penyesuaian baru lagi apalagi udah bertahun-tahun ya pul goret udah bertahun-tahun itu jarang ada yang drop banget temen-temen ya kecuali dia gak bertanggung jawab sama pendapatannya ada beberapa temen saya yang pendapatannya gak bertanggung jawab misalkan hari ini dapet 300 besoknya down down udah salah-salah lagi gak segera merubah polanya itu pasti kayak gitu beda lagi kalau sama bangka ini tetap konsisten di pendapatan ini selalu tinggi di angka yang seharusnya akun dia capai gitu temen-temen ya oke jadi ritmanya udah terus kebaca kayak gitu jadi kuat terus nah kalian yang belum tau kenapa akun bangka itu masih selalu kuat kayak gitu temen-temen mau dalam keadaan apapun kecuali dia ngojeknya gak tanggung jawab ibaratnya asal-asalan udah males-malesan ya mudah-mudahan dengan dia ngonten atau berlangganan tetap ada ada bertanggung jawab sama akunnya tetap bagus akunnya terus ya temen-temen ya oke jini-jini bukan saya mau bukan menyinggung-yinggung ya bukan ya mohon maaf ya nanti kalau kalian ada yang kepancing-pancing wah dulu-luh bang gak terlalu ini pernah ngebales di di komen-komen yaitu karena kalian sendiri ya yang harus saya bales kalau kalian julid ya saya bales saya tantangin lagi gitu kalau ada yang julid ada yang bukan kritik ya kalau kritik itu bagus tapi ini lebih dong mengarah penghina gitu merendahkan merendahkan saya itu pasti saya bales temen-temen ya saya saya ladenin mau sampai ujung sampai dia gak komen lagi baru saya benti beda lagi kalau kritik itu yang bagus-bagus pasti saya terima saya siapin terima kasih nah itu ya temen-temen ya 4 poin itu yang saya analisa dari akunnya Bang Trey ini ya oke itu aja yang pertama pendapatan yang kedua pola ngebitnya itu sering geser ya yang ketiga layanannya satu layanan tapi argonya campur gak pengaruh karena pendapatannya tinggi konsisten pendapatannya terus yang keempat jam online-nya sesuai jam jam goretnya gitu jam goretnya jadi banyak masih banyak terus jadi gak terkena macet gak terkena yang namanya drama-drama apa segala macem jarang pokoknya lebih cepat ritmenya kebentuknya lebih temponya lebih cepat oke itu aja temen-temen ya sedikit ulasan atau analisa tentang akun-akun yang kreator-kreator konten kreator yang bertipe tutorial oke temen-temen ya siapa selanjutnya yang bakal saya bahas tulis di kolom komentar atau ke Bang Plat Bang Juple atau Bang Imam Imam Cage atau siapapun itu atau Bang Pikri atau Bang Paung siapapun tulis di kolom-kolom modern oke itu aja temen-temen ya kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf ini bukan konten menyinggung-nyinggung tapi ini konten untuk membedah akun-akun yang bagus-bagus apalagi itu akun tutorial ya akun-akun konten kreator yang tutorial oke itu aja kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati